Halo guys selamat pagi ini masih muka bantah banget ya karena sedikit mengantuk gitu ya padahal ini udah jam 7.20 sebelum matahari keluar nih ya kita mau make up dulu guys nah di video kali ini aku mau review tuh pensil alismatic dari Y O U nih sebenarnya itu pensil alis udah lama ya cuman kemarin itu karena aku belum bisa pakenya which is pensil alis ini tuh kayak terbuang begitu saja gitu ya Nah sekarang kan aku udah jago nih guys pakai pensil alis kayak gini ya Nah kita let's try on tuh ya ini tuh saking udah lamanya jadi agak membulukkan gitu loh ini bentuknya sama aja ya tuh kayak pensil alis yang tato brow dari Maybelline yuk guys kita mulai ya sebenarnya kalau pakai pensil alis kayak gini tuh jangan panjang-panjang cukup secudil gini aja karena suka patah ini karena alisnya udah mulai gondrong Hai jadi kadang bingung gitu ya nentuin ekornya tuh kayak manis Hai juu pada dasarnya sih sama ya guys cuman yang bikin beda tuh kitanya udah bisa apa belum gitu Nah kemarin itu saking nggak bisanya jadi sih ini tuh ya udah gitu mubazir enggak kepake gitu kan Hai nah karena sekarang udah jago nih tuh kayak bingung kayak gini doang lah ya ini bisa guys tapi mau kita coba pakai full aja ya di video ini Oke guys ini udah aku pakai semuanya full pakai ini tuh ya jadi untuk kelebihannya itu di posisi ini dia itu brown itu sesuai sama yang biasa aku pakai gimana guys cantik kemantulitigasi guys nih cuman yang jadi problemnya itu karena ini alisnya belum di trading jadi kayak beda seolah gak sih guys gimana guys cuman tetep ya aku tuh penasaran banget kalau nggak pakai definition I broke it dari makeover karena itu tuh lihat kayak salah-salah ini tuh nggak selalu nggak rata gitu ya dimana ya West dan guys you know what kelebihan dari pensilmatik ini tuh dia selalu berdampingan dengan spoli nih ya jadi kita nggak usah nyari-nyari spoli lagi tinggal di tuh sebenarnya ini tuh ini tuh natural banget guys tuh ya kelihatan nggak sih jadi gradasi depannya tuh cakep gitu ya cuman karena aku belum terbiasa dengan alis yang bayang banget kayak gini gitu kadang depannya suka ditambahin terus nanti dihapus gitu loh syai nih sebenarnya itu udah enough banget ya nggak sih untuk permasalahan alis bisa kalian lihat sendiri guys di kamera nih biasanya kalau di kamera kalau bedanya signifikan tuh kelihatan banget ini udah selesai aku mau pakai ini ya I broke it dulu ya waiting kita pakainya sedikit aja karena ini udah hitam juga sih udah maksudnya udah coklat udah full nah tuh jadi rata kan jadi udah nggak ada bagian ruang yang kosong gitu loh walaupun itu pakainya tipis-tipis banget tuh jadi terlihat ada gradasi uh 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 gemes ya nah gitu guys guys disini aku enggak akan banding-bandingkan lebih enak Maybelline atau you karena aku mau bikin videonya nanti gitu ya jadi biar kita sambil sharing lagi lebih enak mana sih Kak ini sama Maybelline gitu Nah sekarang mah kita review aja fokus ke you-nya ya ini untuk pemakaian finalnya tuh seperti ini guys ya karena coklatnya tuh dia masuk banget di aku karena aku tuh suka sama coklat-coklat yang seperti ini gitu ya guys ya Nah kita lanjut ke makeup selanjutnya disini aku mau pakai Sunisa tapi ini tuh tutupnya entah dimana dirimu berada jadi ya udah lah kita pakai aja ya Sunisa itu aku suka banget guys karena gitu ngasih efeknya tuh terus eh dia itu waterproof kalau waterproof sih maksudnya tuh dia tuh kayak awet banget gitu loh nah guys ini udah aku pakai rata semua gimana kelihatan enggak sih bedanya guys yang tadi semang sekarang Hai kelihatan beda banget sih lagi guys kalau pakai Sunisa itu jadi kayak nanti tuh lebih lama tuh lebih glowing makin lama tuh makin glowing maksudnya gitu Hai nah jadi itu cukup pakai ini aja guys nggak usah pakai foundation lagi nggak usah pakai bedak lagi gitu karena kalau bertumpuk-tumpuk juga kan nanti jatuhnya dia sak kasihan ke kulitnya ya kan jadi mending ya udahlah kita pakai Sunisa aja satu air cushion jadi dia tuh bisa meng-coverage semuanya kayak noda-noda di wajah juga dia ketutup ya tuh ya mau sedikit lah ketutup sebenarnya bisa ditutup banget sih kalau pakainya banyak gitu tapi karena aku buat sehari-hari ya udahlah tipis-tipis aja nah tipis-tipis aja tuh udah cetar bombahana banget guys Oke guys udah selesai untuk bedaknya untuk Sunisa nya udah selesai guys nah lanjut aku mau pakai lipstick karena ini bulu matanya udah cetar jadi pakai lipsticknya tuh baik tuh basic ya jadi cuman pakai warna yang orange nggak mencolok lagi karena takutnya lebih kelihatan Oh Hai tarteling gitu ya guys sebenarnya make lipstick ini aja tuh cukup gitu tapi nanti tuh kurang gitu itu karena dia kan enggak waterproof ya Nah aku pakai yang ini milen hai 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 mebelin ya ini yang shade versetil biar ada sentuhan orangnya gitu loh Nah gitu ya jadi tidak terlalu cetar gitu tapi aku pengen pakai blush on kita pakai sedikit aja kali Oke guys jadi pakai blush on nya tuh karena biasanya satu tab sekarang kita pakai dua tab 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 gitu ya Hai Nah kalau misalkan makeover itu dia itu tidak eh ngasih efek mentor gitu loh guys jadi kelihatan sih pakai belas kone cuman kelihatan tipis banget gitu dan orang pun pasti bakal ngira kita tuh pakai blush on meskipun kita pakai tipis banget tapi kelihatan gitu untuk efek ngepingnya tuh bagus banget untuk makeover sih jadi aku tuh pengen cepet habis dia tuh karena udah lama udah hampir setahun takutnya dia expire gitu ya jadi harus dipakai terus tuh ini matahari udah mulai keluar nih nanti kita lihat di depan cahaya ilah itu bakal lebih nampil apa enggak ya make up hari ini gimana guys kalian suka Oke guys make up udah selesai gimana guys kalian suka gak sih untuk look kali ini sebenarnya tuh look itu sama aja dan gitu-gitu aja bener nggak sih cuman karena ya tadi ada sentuhan pansil alis yang baru gitu kan tuh jadi kalau misalkan di matahari tuh kayak gini ya si alis itu kayak LDR gitu nggak sih Tuhan yang kalau misalkan gradasi itu kelihatannya tuh LDR gitu padahal kalau dari deket tuh kan enggak ya enggak sih alisnya Nah karena aku mau berkegiatan sehari yang di luar jadi sekarang itu makeupnya khusus mau pakai setting spray ini setting spray makeup stay lock mist dari you nih ya jadi aku tuh sering pakai ini kalau misalkan ada kegiatan khusus atau misalkan kayak acara-acara khusus biar makeupnya tepuk kunci dan kita tuh nggak touch up-touch up lagi gitu ya kita pakai aja ya Oke guys jadi final makeupnya itu seperti ini Nah itu ada kayak glowing glowing gitu ya ini tuh aku nggak pakai shimmer kalian bisa lihat sendiri aku ini tadi pakai setting spray ya dan si setting spray itu bikin efek glowing Oke guys gimana menurut kalian hasil alisnya bagus gak sih ini di langsung pakai sinar matahari itu ya jadi kayaknya lebih glowing itu kelihatan banget ya nggak sih tuh guys buat yang mau recreate boleh banget buat yang mau cobain makeup ala aku boleh banget ya nanti untuk komponennya aku spiel di deskripsi untuk link-linknya apalagi link yang you untuk fansialisnya nih cakep banget kan gitu guys segitu dulu video yang bisa aku share hari ini semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi temen-temen di sana Oke guys see you next time bye